Kotsin Tayong akhirnya terbuka soal kontrak bersama PSSI yang sempat menjadi pertanyaan jumpa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 latih timnas Irak mulai tebar sewar benarkah pukul pemain lawan Hugo Samir kembali dapat kartu merah dari sang wasit hingga sangsi berat Kotsin Tayong sukses buat media Vietnam Iri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut special event mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar sepakbola Indonesia selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai Indonesia Indonesia pelatih tim nasi Indonesia kocintayong akhirnya terbuka soal kontraknya bersama PSSI yang sempat menjadi pertanyaan kocintayong datang ke tim nasi Indonesia pada akhir 2019 dan diketahui kontraknya berakhir pada Desember 2023 namun kocintayong membeberkan bahwa kontraknya saat ini sudah diperpanjang oleh PSSI awalnya kontraknya itu sampai Desember 2023 tetapi sekarang sampai Juni 2024 maka diperpanjang ucap kocintayong dikutip dari kanal YouTube kaisang pengharap walaupun perpanjangan kontrak kocintayong hanya sampai pertengahan tahun ternyata kocintayong disibukan dengan beberapa rentetan agenda tim merah putih di beberapa kelompok umur diketahui agenda terdekat tim nasi Indonesia akan menghadapi bapak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua tim merah putih akan menghadapi tim nasi Irak dan Filipina pada November mendatang ini selain itu pasukan kocintayong pun akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024 kemudian kocintayong juga akan disibukkan dengan agenda bersama tim nasi Indonesia U23 di ajang Piala Asia 2023 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 dengan agenda yang cukup padat tersebut maka supporter tim nasi Indonesia bisa bernafas lega karena kocintayong masih akan tetap melatih tim merah putih pukul pemain lawan Hugo Samir kembali mendapat kartu merah dari sang wasit ya pemain Borneo FC Hugo Samir terkena sanksi dari komedis PSSI akibat memukul pemain lawan hal kurang terpunyi itu dilakukan oleh Hugo Samir pada saat membela Borneo FC U20 tepatnya yakni saat lagu antara Borneo FC U20 pelawan Persib Bandung U20 pada tanggal 14 Oktober lalu sebagai informasi laga ini merupakan laga EPA Liga 1 U20 2023 2024 dilansir dari laman resmi PSSI Hugo Samir kini dikenai beberapa sanksi salah satunya adalah larangan bermain sebanyak dua laga hukuman kedua yakni sanksi denda sebesar 5 juta rupiah sementara itu Hugo Samir sebelumnya juga pernah mendapatkan kartu merah saat membela timnas U24 di ajang ASEAN Games 2023 tepatnya pada laga babak 16 besar ASEAN Games 2022 yang mempertemukan timnas U24 Indonesia melawan Uzbekistan hal ini pun sempat membuat kecewa pelatih coach Indra Shafri namun Hugo Samir berjanji untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kotin tayong sukses buat media Vietnam iri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya media Vietnam detau 247 disebut iri saat pelatih tim nasi Indonesia coach Indra yang lebih fokus kepada timnas Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimana tim nasi Indonesia berada dalam satu grup dengan tim nasi Vietnam pada laga ini pada putaran kedua tim nasi Indonesia diketahui berada dalam grup F bersama dua lawan yang familiar yaitu Vietnam dan Filipina namun dalam grup ini yang yang terkuat adalah tim nasi Irak dan pelatih coach Indra Yong berusaha keras untuk mempersiapkan timnas untuk bisa menghadapi tim nasi Irak bahkan coach Indra Yong mengirim analis untuk memantau permainan tim nasi Irak baru-baru ini coach Indra Yong berharap untuk bisa mendapatkan informasi yang berguna agar tim nasi Indonesia bisa memberikan kejutan kepada tim nasi Irak hal ini nyatanya diseroti oleh media Vietnam detau 247 dalam sebuah artikelnya mereka yang berjudul di grup Vietnam pelatih Indonesia Indonesia percaya diri lolos ke Piala Dunia mereka menyeroti bagaimana tim nasi Indonesia lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak ketimbang Vietnam diketahui dalam grup yang bersihkan Vietnam Irak dan Filipina staf kepelatihan tim nasi Indonesia tidak terlalu memperhatikan Vietnam demikian kata pada tahun 247 dikutip pada Senin 23 Oktober 2023 jumpa tim nasi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pelatih tim nasi Irak mulai tebar sewar ya pelatih tim nasi Irak Jesus kasas bersemangat menghadapi tim nasi Indonesia dan tim lainnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Jesus kasas bertekad membantu tim nasi meraih hasil baksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026 pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif dengan mencapai tujuan kami lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kata Jesus kasas meski diunggul secara peringkat FIFA dan kualitas tim Irak tak mau gegabah Irak akan menyiapkan skema permainan terbaik saat melawan tim nasi Indonesia dan pesaing lainnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengingat keadaan setiap pertandingan sifat masing-masing pertandingan pemain yang akan kami hadapi dan sejauh mana kesiapan pemain kami maka kami akan mengandalkan formasi yang paling tepat untuk setiap pertandingan ucap Jesus kasas Irak punya catatan kurang baik karena belum pernah menang dalam enam laga terakhir perinciannya adalah empat kali imbang dan dua kali kalah itulah informasi update terkini hangat dan menarik seputar sepak bola tim nasi Indonesia hari ini jangan lupa yuk berdukung terus channel ini dan salam olahraga hai 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 hai